Intro Hey Cingguya, welcome to K-Hits with me Mimeo Tapea yang udah siap nemenin kamu di program yang bakal memanjakan para K-popers Nah selama 1 jam ke depan nih, gue akan kasih MV K-pop yang keren-keren banget dan juga kali ini gue akan kasih info menarik tentang MV K-pop tercepat yang meraih 100 juta viewers di Youtube Gak cuma itu aja Cinggu, tapi di segmen K-Flix nanti akan ada drama barunya Jang Dong Yun yang bakal gue rekomendasiin Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung aja kirim requestan kamu ke Instagram kita at MNC.News TV dengan hashtag K-Hits Your Request Gue tungguin ya requestannya Nah sambil kalian ketik requestan kalian gimana kalo gue langsung aja nih muterin MV pertama kita hari ini dari Agus D featuring Ayu dengan People Part 2 Check it out Ya Rabun, you're still watching K-Hits with me Mimeo dan beri aja kamu simak MV-nya Blackpink dengan The Girls Anyway, sebelum Mimeo lanjut ke playlist berikutnya gue punya info nih tentang beberapa MV yang meraih 100 juta viewers tercepat di Youtube Langsung aja kita mulai dari MV pertama ada MV Sugar Rush Ride by TXT Cinggu, MV Sugar Rush Ride yang dirilis pada 27 Januari 2023 ini emang berhasil mencuri perhatian ketika dirilis ya mengambil lokasi syuting di Bali MV yang menampilkan keindahan alam Bali ini pun langsung trending nomor 1 di Youtube Indonesia Bahkan MV ini juga berhasil meraih 100 juta viewers di Youtube hanya dalam kurang waktu 37 hari aja sejak dirilis Wah, keren banget ya dalam 37 hari langsung luar viewersnya banyak banget Oke, next ada Idol yang juga satu agensi dengan TXT nih Dia adalah Jungkook lewat MV-nya Seven Single solo perdana Jungkook ini emang berhasil mencuri perhatian banyak orang ya Ya, Seven berhasil mendominasi chart music di berbagai negara Salah satunya menduduki peringkat nama satu di DJ Lord Hot 100 tanggal lagu terpopuler Amerika Serikat selama sepekat Gak cuma itu aja, tapi MV Seven ini yang dimintangi oleh artis cantik Han Sohee juga berhasil mendapatkan 100 juta viewers di Youtube hanya dalam waktu 10 hari aja sejak rilis Debug Jungkook Emang luar biasa ya Golden Magny BTS satu ini Resultasinya tuh gak main-main Oke, dari Jungkook kita akan beralih ke Idol berikutnya Ada salah satu personil Blackpink yaitu Jisoo dengan lagunya Flower Debut Jisoo sebagai penyanyi solo emang udah dinantikan oleh banyak orang ya Jadi gak heran ketika dia merilis single Flower Lagu ini pun langsung booming Selain itu ya, MV Flower yang menampilkan visual Jisoo yang cantik banget ini juga berhasil mencuri perhatian banyak orang Hanya dalam waktu 8 hari setelah dirilis di Youtube MV Flower berhasil meraih 100 juta viewers dan menjadi video music Kpop dengan 100 juta viewers tercepat sepanjang tahun 2023 Wow, amazing banget ya Jisoo Dan persona Jisoo juga bikin kita terpesona di MV Flower ini Pokoknya bener-bener cantik banget Dress-nya, make-up-nya semuanya stunning banget Oke, selanjutnya nih ada grup rookie yang udah dinantikan oleh banyak orang debutnya They are Baby Monster with Butter Up Baby Monster emang bikin kita penasaran banget ya dengan debutnya mereka Setelah sempat mundur nih, akhirnya mereka resmi debut dengan merilis single Butter Up pada 27 November 2023 Kerennya, lewat debut ini Baby Monster berhasil mencetak prestasi dengan meraih 100 juta viewers di Youtube untuk MV Better Up hanya dalam waktu 18 hari aja Better Up pun memecahkan rekor dengan menjadi video music debut grup Kpop tercepat yang mencapai angka 100 juta views mengalahkan MV Black Mamba milik Air Spa Yes, cinggu! Itu dia beberapa MV yang mencetak 100 juta viewers di Youtube hanya dalam waktu yang sangat singkat ya Luar biasa banget mereka sukses bikin kita terpesona dengan MV-nya dan gue yakin kenapa MV-nya bisa sukses karena dipersiapkan matang-matang So, kita tunggu ya MV-MV lainnya dari grup-grup itu Oke, sekarang kita bakal balik ke playlist dan gue akan puterin salah satu lagu yang mencapai 100 juta viewers dengan cepat yaitu Baby Monster dengan Better Up Alright guys, back on the show with me, Mima on K-Hits And anyway, cinggu gue mau nanya deh Pada tau kan lagu Love Yang Rose milik Ice One? Nah, lagu yang dirilis 29 Oktober 2018 ini merupakan lagu debut dari Ice One yang masuk ke dalam mini album Colorize Nah, lagu ini berhasil mencuri perhatian dengan memuncahkan tanggal lagu Korea Selatan seperti Menet, Suara Ibadah, dan juga Bugs Music Dan gak cuma lagu Love Yang Rose aja yang mencetak prestasi tapi mini album dari Colorize milik Ice One ini juga berhasil memuncahki chart iTunes Top Album di 8 negara Selain itu ya, mini album tersebut terpilih sebagai best-selling album di peringkat real-time hantaya chart dan menjadikan Ice One sebagai girl band rookie yang mendapatkan penjualan terbanyak di hari pertama debutnya Keren banget ya So, buat kamu nih yang kangen sama lagu Love Yang Rose milik Ice One langsung aja kita mau enjoy di segmen Slashback kali ini Oke guys, masih ada Mima yang menemukan kamu di K-Hits dan seperti biasa nih, sekarang saatnya Mima rekomendasiin drama yang menarik banget untuk kamu tonton di segmen K-Flix Nah, hari ini Mima bakal rekomendasiin drama berjudul Like Flowers in Sand Nah, drama bergenre misteri komedi ini dibalut dengan romance dan menceritakan tentang Kim Baek Doo yaitu pemuda yang bergabung dalam serum atau olahraga gulat tradisional Korea Nah, dulunya dia tuh dikenal sebagai pegulat yang jenius tapi karena suatu peristiwa dia jadi gak terampil lagi dalam bergulat Nah, hal ini membuat Kim Baek Doo berpikir untuk pensiun dari olahraga yang dicintai oleh keluarganya ini Tapi, dia menghadapi titik balik dalam hidupnya usai bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Oh Yo Kyo Mereka pun mulai kerjasama membesarkan serum kembali Wah, seru ya Kira-kira gimana nih kelanjutan perjuangan mereka berdua? Langsung aja kita simak ini dia trailer ya Oke guys, itu dia trailer dari Like Flowers in Sand Well, menurut gue drama ini wajib banget ditonton karena drama ini disebut-sebut menjadi drama rom-com pertama yang bertemakan serum dan selain menggait bintang muda seperti Jang Dong Yoon, Lee Jong-yung, Yoon Jong-sok dan juga Kim Bora ternyata ya sutradara dan penulisnya juga berbakat banget makanya drama ini sayang banget untuk dilewatkan Langsung aja ya buat kalian yang belum nonton dramanya masukin drama Like Flowers in Sand ini ke dalam list kalian Nah, sekarang kita bakal balik ke playlist dan gue akan putri nih MV-nya One Us dengan Paila Konigo So, enjoy! Oke, Music Mania Thank you banget ya udah stay tune hari ini barengan sama gue Onye Mima Nah, sebelum Onye Mima pamit Mima mau ingetin kalian untuk follow kita di Instagram smnc.music.tv dan jangan lupa juga untuk request lagu favorit kalian ke Instagram kita dengan cara komen pakai hashtag k-hitsyourrequest Nah, sebagai penutup kita hari ini Mima bakal puterin 3 lagu request-an yang udah masuk ke hari ini Yang pertama nih gue akan puterin MV-nya Soyeon of G-Idle and Winter of Aespa and Liz of Ive with Nobody yang di-request sama at DLDA underscore VY1 Next-nya ada MV-17 with Super yang di-request sama at Rafa Via PW Dan yang terakhir ada request-an dari Riva underscore Ravida yang request MV-nya April dengan Lalalilala Oke deh guys semoga kalian suka 3 lagu ini and see you in the next episode Bye-bye Shingguh ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax